Alhamdulillah Ke 13 ayat 28 Apa amalannya? Pertama solat, karena itu solat disebut dengan zikir Apa dalilnya? Quran surah ke 20 Ayat ke 14 Tunaikan solat sebagai zikir Kepadaku Amalan kedua apa? Rajin baca Al-Quran Rajin, 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 rajin Datang surah, baca Quran, pulang kamar, baca Quran Walaupun tak harus panjang-panjang konsisten bacakan Maka Allah akan berikan hidayah dan kemudian Apa dalilnya? Quran surah 15 Ayat 9 Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir Jadi baca Quran, itu zikir Amalan ketiga mulai menghafal Walaupun ayat-ayat pendek Menghafal Quran, itu bagian dari zikir Apa dalilnya? Quran surah ke 54 Ayat ke 17, ayat ke 22 Ayat 32, ayat ke 40 Kami telah mudahkan Al-Quran Yang bisa digunakan sebagai zikir Untuk dihafalkan Baca, 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 baca Maka akan terbuka segala kemuliaan Ada lagi yang zikrullah Sebut nama Allah Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Al-Asma'ul Husna Apa dalilnya? Quran surah ke 2 Al-Baqarah, ayat 152 Fadzikruni azkorkum Zikir kepadaku, aku akan menyebut namamu Bagaimana cara berfikirnya? Quran surah ke 17, ayat 110 Kulidullah, sebut nama Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Awil Rahman atau Al-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahman Ayyamma tadau falahul asma'ul husna Atau sebutkan nama-nama Allah Dari al-asma'ul husna Terakhir, sebut dengan kalimat ta'iba Subhanallah, walhamdulillah Allahu Akbar Hadith muslim dalilnya Nomor hadith 571 Apa dalil Qurannya? Quran surah ke 4, ayat 103 Jika anda selesai menunaikan sholat Cepat berfikir kepada Allah Ada lagi zikir spesial Kalau ini bisa dilakukan Maka Allah akan menjaga anda dari perbuatan maksiat Dan dibukakan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan untuk dijauhi Apa zikirnya? Istighfar sebelum subuh Sebelum tiba subuh Tahajud Tunggu subuh, istighfar Astaghfirullah 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 Al-azim Al-lazila ilaha illaha Al-hayyul qayyumun at-tubili Apa dalilnya? Quran surah 51, ayat 18 Paling kanan pertengahan Wa bil asharihum yastaghfirun Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh